Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini buku berjudul Bidadari Qur'ani Kisah-Kisah Hikmah Dalam Kitab Klasik yang buku ini ditulis oleh saya Diterbitkan oleh penerbit Piti Jaya pada tahun 2019 jumlah buku ini ada 231 halaman sebagaimana judulnya Bidadari Qur'ani Kisah-Kisah Hikmah Dalam Kitab Klasik buku ini berisi tentang sekumpulan kisah cerita-cerita indah tentang keagamaan yang digali dari sumber-sumber Kitab Kuning di pesantren kisahnya sangat menarik dan ini terdapat 33 judul kumpulan kisah ini yang masing-masing kisahnya berdiri sendiri tetapi berisi tentang kisah-kisah keagamaan kisah-kisah religi yang sangat menarik dan isinya tentu bernilai edukatif dan juga bernilai pendidikan Bidadari Qur'ani berisi tentang satu kisah perempuan mulia yang tidak mau bercakap-cakap kecuali dia mau bercakap-cakap dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan ini pernah terjadi pada era jaman dahulu bahwa dia bernadar untuk tidak bercakap-cakap dengan orang lain kecuali jawabannya itu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat Al-Quran itu bisa dimaknai sebagai jawaban karena memang jawabannya sama Nah, kumpulan kisah-kisah tentang keagamaan menurut hemat saya merupakan satu bacaan yang menarik untuk kemudian dibaca karena sumber berasal dari kitab-kitab kuning tentu mungkin tidak banyak atau tidak semua orang bisa menggali langsung membacanya langsung dari kitab-kitab kuning tetapi dengan membaca kumpulan kisah yang diambil dari sumber-sumber kitab klasik maka kita akan menjadi tahu oh, seperti itu kisah-kisah yang pernah terjadi pada masa tempo-tempo dulu menurut hemat saya kisah-kisah keagamaan ini sangat menarik dan perlu dibaca maka ketika orang membaca buku ini akan memperoleh pengetahuan memperoleh pengalaman dan memperoleh ilmu karena isinya itu bernilai edukatif dalam buku ini terdapat 33 kisah atau 33 judul cerita-cerita pendek keagamaan ada tentang bida dari Qur'an itu sendiri kemudian judul yang lain sapi emas dan berjujuran empat butir telur berguru kepada Abdul Rahman bin Auf konta yang terdas dikayat sahabat dan harimau di persimpangan sorga dan neraka sambung mencari cinta dan kisah-kisah yang lain kisahnya sangat menarik kumpulan cerita keagamaan ini ada baiknya Anda baca buku ini untuk meluangkan waktu tetapi juga tidak terasa akan memperoleh pengetahuan akan memperoleh kebaikan dan akan memperoleh keberkahan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati